Imam Ashkur, 25 tahun, pemuda asal Biran Aceh, tewas osa dianyai oleh Oknum Pas Pampres Perak RM. Korban merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Ashkur, 57 tahun, dan Pausiyah, 47 tahun. Imam merantau ke Jakarta sejak tahun 2022 dan berjualan kosmetik. Korban tinggal bersama keluarga sepupunya, Said Sulaiman. Said Sulaiman mengatakan selama hidupnya korban tak pernah terlibat masalah dengan orang. Ibu korban Fausiyah juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mempertanyakan mengapa anaknya diculik hingga dianyaiya secara brutal oleh Oknum Pas Pampres. Fausiyah juga bercerita terakhir kali anaknya di mana nelfon dirinya, yakni pada 12 Agus 2023. Saat itu imam nelfon perihal ingin meminta uang sebesar 50 juta rupiah. Uang tersebut sebagai tebusan karena imam diculik. Fausiyah mengaku tak mengetahui apa permasalahannya hingga sang anak diculik. Selain anaknya, dalam telpon juga terdengar suara terduga pelaku. Dalam telpon Fausiyah minta agar anaknya tidak dipukuli dan akan mengirimkan uang 50 juta rupiah. Pelaku juga sempat melontarkan kalimat bernada ancaman. Apabila uang terus tidak dikirim, korban akan dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai. Keluarga kemudian berupaya untuk mencari uang sebesar 50 juta rupiah. Pasalnya uang 50 juta rupiah bagi keluarganya merupakan uang yang sangat besar. Hingga pada akhirnya, Syed Sulaiman melapor ke Polda Metro Jaya karena imam Ashkur tak kunjung pulang hingga 14 Agustus 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!